Hai takut semua kembali lagi ke acara Sinyal Ngobras edisi 13-19 November 2023 dimana ya kita akan memberikan terkait dengan insight versiku pribadi disclaimer bahwa ini merupakan alas pribadi aja dan harapannya disini temen-temen bisa yor ya dan harapannya temen-temen disini juga menganalisa secara pribadi terkait dengan masing-masing proyek crypto yang bakal aku mau paparkan disini dari segi entry stop-loss dan sebagainya ya dan sini kita bakal bahas juga terkait dengan informasi yang terbaru di dunia kripto ya apa aja sih yang terjadi di minggu lalu sebenarnya di edisi 6-13 November 2023 dimana ada berita apa aja sih kayak es misalnya terbaru kemarin etherium ya bergerak di atas harga 2000 dollar bahkan sampai menyentuh 2.100 dollar nah kita bakal bahas disini kenapa etherium sampai naik setinggi itu serta kita akan lihat performance untuk analisa kripto yang minggu lalu udah aku berikan ke toko note semua oke langsung aja kita bakal bahas ke berita-berita yang terjadi di minggu lalu nah teman-teman bisa buka toko news ya dimana toko news ini memberikan berita-berita yang cukup update buat teman-teman semua sekiranya apa yang terjadi di pasar kripto waktu itu ya dan kita bisa lihat disini secara minggu lalu ya dimana toko kripto itu memberikan ya beberapa artikel terkait dengan proyek-proyek kripto yang tersedia di toko kripto contoh seperti nir protokol ada Paxgold dia akan udah ada Lido dan sebagai macam dan kebetulan ya di toko kripto teman-teman harapannya update aplikasi dimana akan ada bonus buat teman-teman yang sekiranya menggunakan toko kripto dan menggunakan instant trade ya dengan minimal 1 juta rupiah nah teman-teman langsung coba aja karena untuk 500 orang pemenang jadi harapannya teman-teman langsung cobain sekarang ini supaya apa namanya teman-teman mudah untuk mulai DC ya kan karena instan banget dan teman-teman tidak perlu dana banyak untuk memulai fitur instant trade ini gitu pokoknya langsung aja dan kebetulan gratis fee toko kripto juga ya jadi maksudnya teman-teman bisa dikenakan 0,1% nah kalau pakai instant trade ini teman-teman cuma cukup bayar pajaknya aja gitu langsung aja kita Scroll lagi kenapa ethereum itu bergerak di atas 20 sorry di atas 2100 US dollar ya Nah karena teman-teman ya Blackrock itu mengajukan ethereum ETF spot ya nih jadi ketika berita itu terjadi langsung ethereum pump tinggi banget dan ya kita tahu ini bisa menjadi altseason atau dalam artian alternatif season dimana kita lihat siklusnya untuk pertama kali dana masuk biasanya akan ke BTC dulu ya kan dan ke ethereum terus kemudian ke big caps lainnya yang mungkin top ten selain dan juga dan ethereum dan akhirnya altseason terjadi teman-teman sebenarnya altseason tuh udah terjadi di dua minggu lalu sih sebenarnya sih indikasinya ya namun ini balik lagi ke kondisi pasar karena Bitcoin saat ini bergerak sadis jika 35.000-37.000 ya dan altcoin pada naik puluhan persen bahkan ada yang ratusan persen dalam waktu satu bulan teman-teman ada yang 300 persen-40 persen yang harapannya temen-temen disini cuan lah ya harapannya oke lanjut ya kita lihat dulu apa yang terjadi ya kan di minggu ini juga yaitu hook ya dan neutron itu listing di toko kripto serta teman-teman bisa baca ya terkait dengan ETF Bitcoin Spot itu kira-kira bakal di ACC kapan menurut analis Bloomberg yaitu tanggal sekitar 10 Januari ya di tahun depan jadi harapnya teman-teman mulai mulai TCA gitu kan mulai nabung kripto karena ya kalau ini di ACC kayak tadi ethereum awalnya mungkin di 1.900 langsung naik 200 dolar ya atau sekitar 10 persen sama lebih itu jadi wah ini sangat-sangat apa yang namanya Oh pulis lah bisa dikatakan ini baru pengajuan doang ya teman-teman ya belum kalau di ACC langsung aja kita ke performance di minggu kemarin kita lihat di sini itu ada lost of the weekly watchlistnya jadi di minggu kemarin kita secara KNC terimu dan BNB dan BTC dan loom gimana kelima koin ini berpotensi untuk malami kenaikan ya untuk KNC sendiri mencapai target sebenarnya di 22 persen namun di Senin siang ini kebetulan ya itu turun jadi di angka 19,28 persen kalau teman-teman hold nah untuk ethereum BNB dan BTC itu menyentuh area ya stop lossnya serta untuk loom itu naik sekitar 32 persen sebenarnya belum masuk ke area entry namun secara weekly price-nya ya teman-teman ya itu naik sekitar 32 persen kalau di titik hitungnya di titik jadi titik entry itu sekitar 40-an persen ya ini gede banget sih ya untuk home jadi so far untuk kedua ya koin ini harapnya temen-temen lecuan ya bagi yang nyimak di minggu kemarin Oke next kita ke betwi watchlistnya minggu kemarin yaitu ada GAL, GFT, GAS, ART dan S&T ya dimana GAL, GFT ini naik sekitar 5,6 persen ya ada GFT 6,3 persen terus kemudian ada GAS ya GAS ini walaupun sempat naik di minggu kemarin namun per 2 hari ini dia koreksi dan minus 22,06 persen setelah ada ART plus 12 persen dan S&T minus 11 persen jadi so far untuk kelima koin ini ada yang bulis ada yang bedis ya teman-teman ya jadi harapannya teman-teman di sini ya mungkin kalau ada yang punya hold koin GAL, GFT, ARK ya mungkin beruntung buat teman-teman tapi yang hold GAS dan S&T ya ini agak yang berbahaya ya terutama GAS GAS karena kebetulan kalau teman-teman lihat di koin market cap untuk transaksi terbesar kedua ya setelah USDT per minggu ini per hari ini itu GAS jadi bisa dikatakan kayak wah ini sangat-sangat berisiko ya gitu apalagi yang nyangkut-nyangkut tuh di GAS ya harapannya teman-teman nggak nyangkut Oke langsung aja kita ke analis sah untuk minggu depan yaitu ada top wiki budget listnya itu ada GAS ya nah ini GAS ya karena udah koreksi dan kebetulan koreksinya berada di area support jadi teman-teman kalau mau titik entry-nya di sekitar seginian ya teman-teman bisa lihat serta untuk potensial profitnya itu ada 30% 16% 6% 7% dan 20% nah untuk Solana SRP Matic memang untuk apa namanya cuannya tidak terlalu tinggi terutama untuk SRP dan Matic untuk Solana kemungkinan akan ada koreksi jadi ini aku ambil area supportnya aja yang lumayan jauh untuk Solana dan aku bakal tunjukin nanti untuk teknikal analisiannya gitu aja untuk potensial Oh ya lupa ya itu ada betul basisnya itu ada fax ada ada kardado ya HIV run ILV dimana potensial lossnya itu sekitar 17% 5% 15% 4% dan 24% nah untuk run ini memang dia baru pulis ya sebenarnya baru pulis di beberapa hari kemarin dan ini ada potensi untuk penurunan memang namun penurunannya tidak terlalu dalam karena dia masih tertahan di area channel-nya atau area side-base support dan asistennya gitu jadi bisa dikatakan ya run ini sebenarnya kalau in long term ya teman-teman yang telah artian secara teknikal itu lumayan bagus sih sebenarnya tapi karena market tadi ya Bitcoin siang ini koreksi di angka 26.800 ya jadi bisa dikatakan ini agak beris nih kemungkinannya jadi ada potensi untuk turun langsung aja kita ke teknikalnya gitu ada gas ya untuk gas ini berpotensi mengalami penurunan kita bisa disini secara channelnya ya kan ini ada resistan lainnya ada support lainnya dan kebetulan udah confirm terbentuk ya dan kemudian akan potensi mengalami penurunan di area 7,218 USD nah temen-temen kalau mau entry untuk gas harapannya entry di area support yang cukup aman ya di sini setelah restopostnya ini temen-temen bisa lihat di 6,612 dollar ya itu target profitnya di 9,4 USD berarti kurapi di harga sekarang ini gitu lanjut kita ke Solana dimana Solani Solani juga wah ini lima dunia ya jadi di toko kerto tuh Solana masuk ke top 3 transaksi terbanyak ya selama 24 jam terakhir nah secara teknikal ini udah breakdown temen-temen ya udah breakdown dari sini ada area restain lainnya dan ini sedang mencoba untuk naik namun ternyata ini kayaknya kurang deh gitu kayak kurang kurang apa namanya kurang greget untuk naiknya jadi bisa dikatakan ini kemungkinan akan berpotensi mengalami penurunan ya balik lagi ini potensi aja dan potensi untuk area temen-temen melakukan pembelian di 49,67 dollar atau mungkin di 50 dollar ya sebagai harga psikologisnya gitu dan ada SRP untuk SRP di sini temen-temen bisa lihat juga walaupun secara teknikal ini cukup bulis ya kita bisa lihat di sini belum ada tanda-tanda dia itu breakdown yang seperti Solana ya kan ini masih cukup oke sebenarnya namun satu sisi ya temen-temen ya kita bisa lihat di sini secara channelnya mungkin dia akan berpotensi koreksi nih potensi koreksinya berapa di 0,6148 USD karena Bitcoin balik lagi cukup badis ya di hari ini di hari Senin jadi cuannya mungkin 5,68% tidak tinggi namun ya lumayanlah untuk SRP karena kita tahu SRP ini masuk ke dalam top 5 CMC jadi pergerakan memang cenderung stabil dan ada Matic ya untuk Matic di sini ini ya ini kita bisa lihat walaupun secara teknikal dia masih bulis ya aku percaya bahwa Matic mungkin masih cukup bulis namun satu sisi kita bisa lihat di sini secara teknikal baik candlestick ya ini ada konfirmasi untuk penurunannya sebenarnya candlestick ini sih mungkin di sore di Senin kemudian temen-temen bakal melihat apakah ini closing merah di bawah 0,875 kalau di closing di harga itu kemungkinan temen-temen akan menjumpai Matic ya terdekatnya ya terdekatnya itu di 0,8563 itu merupakan area support minornya namun untuk area support mayornya kok bulis ya itu di 0,7945 jadi temen-temen kalau mau entry di sini ya monggo silahkan atau wait and see karena pada dasar trading itu menunggu ya temen-temen ya ya kalau udah ketinggalan kereta jangan terlalu kejar setelahnya jadi temen-temen cari aja stasiun-stasiun terdekatnya gitu setelahnya ini stasiun terdekatnya gitu untuk ini untuk Matic dan ada BNT juga BNT ini kemudian akan koreksi bahwa malah udah koreksi ya gitu sebenarnya tadi itu masih diharga 1,1587 US dollar ya namun ternyata haju turun ternyata tapi tak apa ya namun secara teknikal ini masih beris ya namun ada support di area 0,9584 mungkin temen-temen akan penjumpai BNT ini di area entrynya tuh di mungkin dari Selasa atau Rabu ya karena secara teknikal ini lumayan beris beris banget bisa dikatakan namun ya kita ambil di area supportnya gitu oke lanjut aja kita ke 5 koin yang berpotensi mengalami penurunan di minggu ini yaitu ada Avax Avax ini lumayan jauh dalamnya sorry lumayan jauh turunnya dimana turunnya sekitar 14,9 US dollar untuk area targetnya atau kalau area psikologisnya 15 dollar kalau aku tarik garis bonus retracement ketemunya di 14,9 ya temen-temen jadi harap berhati-hati karena disini juga secara kalau kita tarik garis disini ya itu sudah konfirmasi beris konfirmasi reversal untuk Avax jadi temen-temen ya sekiranya punya Avax atau apa coba pertimbangkan untuk mencari area taking profitnya kalau temen-temen profit gitu atau sekiranya temen-temen loss ya mungkin bisa di cut loss gitu nah terus kemudian ada Cardano ya Cardano ini udah konfirmasi juga ya bisa kita lihat disini jadi Cardano ini udah wah gila dia naiknya nggak ada obat ya apotek tutup pokoknya jadi maksudnya disini dia naiknya tuh sangat-sangat bulis gitu bahkan tidak dikasih koreksi yang dalam tanda kutip koreksi yang lumayan apa bergelobang istilahnya ini kayak naik terus gitu nah sekarang Cardano itu patah temen-temen jadi bisa dikatakan trendnya ini patah trend bulisnya nah kita nggak tahu dia mungkin turun di area berapa namun kalau kita tarik fibrasi terasmen terdekatnya ya temen-temen ya terdekatnya itu 0,3551 ya dengan potensi minus sekitar 6,26 USD kalau temen-temen mau apa namanya entry yang bener-bener aman safe gitu kan itu di area 0,32 namun kan ya terlalu jauh ya mungkin akan mencoba ini di dua atau tiga minggu ke depan jadi kita coba scalping disini untuk Cardano ya kemudian ada HIV nah disini HIV juga trendnya juga beris ya kita bisa lihat disini secara teknikal kalau kita tarik garis ya disini itu berpotensi minus di minus 15,51% di harga 0,6965 jadi ya ini merupakan area support temen-temen jadi bisa dikatakan ini cukup apa namanya beris untuk HIV dan HIV ini masuk ke dalam top 15 transaksi di Toko Kripto kalau temen-temen lihat di CoinMarket jadi bisa dibayangkan ya bahwa HIV ini merupakan salah satu aset kripto yang lumayan ramai ditransaksikan di Toko Kripto kemudian ada Arun ya nah Arun ini juga sama walaupun memang ya berpotensi untuk malami lanjutan bulis ya sebenarnya namun kita bisa lihat disini dia mungkin akan koreksi koreksinya masih cukup normal temen-temen ya masih cukup normal tidak seperti Cardano atau tadi apa namanya HIV gitu kan yang potensi pasti banget beris gitu ya rune ini masih cukup bulis sebenarnya namun kita lihat secara pergerakan dia mirip seperti Cardano ya dimana naiknya itu enggak seperti ini temen-temen ya enggak seperti yang sebelumnya dimana dia naiknya itu cukup apa namanya yang ada sidewisnya kalau rune ini langsung tembusin terus tuh resistennya jadi berpotensi untuk turun ya untuk rune Nah untuk terakhir ada iluvium dimana disini juga berpotensi untuk melalui penurunan ya dimana seperti Avax tadi sekarang dia berada di area resisten lainnya jadi kalau di area ini itu berpotensi melalui penurunan kalau dia konfirmasi beris ya mungkin di sore ini atau malam hari Senin ya tanggal 13 ini sebagai area konfirmasinya apa namanya apakah iluvium mampu mempertahankan harga di atas resisten atau enggak kalau nggak sanggup ya udah teman-teman ini mungkin akan potensi koreksi dengan minus 24,36 persen sebagai area target penurunannya jadi harapannya berhati-hati buat teman-teman yang memegang aset iluvium ini ya Nah itulah kelima koin yang berpotensi melalui kenaikan dan penurunan jadi harapannya teman-teman disini bisa mengambil apa namanya pelajaran bahwa ini merupakan alasan pribadi belum tentu juga pasti akan turun atau pasti akan naik dan ini harus batas analisa realistik aja gitu dan teman-teman harapannya disini pijor ya dan harapannya analisa lagi pribadi terkait dengan potensi-potensi aset crypto yang bakal beris atau bulis di minggu ini karena hampir semua koin di minggu ini itu mengalami bulis ya bulis kuat banget jadi ya harapannya teman-teman disini cukup berhati-hati jangan FOMO karena ketika teman-teman FOMO mungkin akan potensi lossnya gede banget karena trader itu ya psikologi trendingnya itu harapannya teman-teman jaga dan sesuaikan dengan trading plan teman-teman itu aja dari aku see you di next sinyal ngobras edisi selanjutnya karena aku bakal ngasih beberapa insight terbaru buat apa yang terjadi di minggu kemarin serta apa yang kemungkinan berpotensi naik di minggu depannya Oke see you guys sampai jumpa di next sinyal ngobras Sampai jumpa di next sinyal ngobras